Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali Bang Ucup bisa hadir menjumpai anda Untuk saudara KUKI COMANIA seluruh Nusantara Nah semoga kabar anda selalu diberikan Dan apapun aktivitas anda saat ini Dalam masa mudik lebaran tentunya Mungkin anda saat ini baru sampai di rumah Dan mengontrol burungnya Bagaimana kan kondisinya Disini kalau melihat kondisi Bang Ucup akan memberikan satu tutorial Tip bagaimana cara untuk merawat burung cendet mabung Dalam pasca wajibkah burung cendet ini Untuk dijemur dalam proses persalinan rontok bulu Dalam proses perawatan burung cendet sehari-hari Saya akan berbagi tipnya dan berbagi manfaatnya Bagaimana cara yang benar untuk melakukan hal-hal Dalam segi merawat burung cendet Dalam posisi mabung Namun sebelum lanjut Jangan lupa buat anda yang baru bergabung dengan Bang Ucup Channel Silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Karena subscribe ini gratis Dan silakan jika anda sudah subscribe Silakan juga tekan tombol like Jika anda masih belum paham di konten kali ini Silakan anda masuk di kolom komentar di bawah ini Selamat menyimak video ini dan tip berikut ini Nah bagi anda pemula yang bertanya Bolehkah dalam proses mabung disitu Dilakukan penjemuran Saya rasa anda perlu ketahui Untuk Serah Kecamania Selunusantara Bagaimana posisi atau bagaimana ukuran Dalam segi penjemurannya dahulu Tetapi disini saya tidak akan melakukan Cara bagaimana untuk anda memandikan Disini sebenarnya penjemuran sebagai penghangat Untuk mengstabilkan metabolisme tubuh si cendet Agar pola pakan si cendet ini bagus Dan melatih atau terapi Untuk menghilangkan kejenuhan dalam cendet di volkrodong Dan juga terapi pengablakan Walaupun anda melakukan pengablakan disini Dalam proses burung ini masih mabung atau persalinan Alangkah baiknya Saya sarankan untuk tidak mengerti tempat keramaian Lakukanlah Hanya sebatas menghangati saja Kurun waktu hanya 5 menit saja Karena proses penjemuran untuk burung cendet mabung Ini bayangkan Karena proses yang masih belum terbiasa Tiba-tiba anda jemur Bisa-bisa kadang burung ini bermasalah Karena tingkatannya adalah kaget Sehingga burung ini kadang setelah proses mabung selesai Akan terjadi macet Nah disini saya mempunyai sampelnya Bagaimana cara yang benar untuk Memberikan Terapi Supaya burung tetap sehat Dalam proses mabung Nah disini saya sudah punya sampelnya Ini adalah proses mabung Tetapi mabungnya ini hanya nontasin bulu Trotol kemarin Sama bulu sayap yang masih belum kelar jatuhnya Ini persalinannya ke dewasa Kurang lebih Umuran yaitu 6 bulan Nah saat ini untuk saudara Kecamania Serun Santara Saya ingat saya tidak sarankan Untuk anda tidak boleh memandikan Tetapi anda kalau ingin menjemurnya Saya tidak menyarankan untuk memakai metode waktu Cukup Cendet ini hanya posisinya kita lihat di paru Kalau burung cendet ini sudah mangap Berarti kita wajib diteduhkan Ingat Wajib diteduhkan Setelah itu Pengangin-anginkan dalam pendinginannya Hanya pengablakan di tempat sepi saja Saya ulangi Untuk saudara Kecamania Dalam merawat burung cendet mabung Dalam penjemurnya hanya di Hangati saja Tidak boleh dijemur seperti normal Nah untuk Cara melakukannya Ingat saya ulangi lagi Di tempat sepi saja Ini sudah cukup untuk menghangati burung si cendet Sebagai contoh Kita tidak perlu harus membuka Krodongnya full Ini demi Ketenangan dan Menghindari dari tekanan Seperti Mungkin tanpa sadar Ada orang lewat Ataupun Cendet ini Melihat sesuatu Jadi tidak ada tekanan Jadi tingkat stres nantinya Tidak muncul disini Ini adalah terapi Sekaligus bagaimana Cara mengsehatkan burung cendet Di saat proses Mabung Biar Metabolisme tubuh si cendet Dan pola pakaiannya itu Lebih Bernafsu Atau lebih Tahap lah Ininya Nah Untuk saudara koki Caman yang seru nusantara Untuk teknik Pengablakannya Untuk burung cendet Mabung disini Hanya lakukanlah Seperti ini saja Ini adalah Pengangin-anginannya Sekaligus Penjemurannya Jika ukurannya Hanya di posisi Dalam Cendet ini Merasa Sudah tidak Tenang lagi Atau Birahinya Sudah mulai naik Dalam pers penjemuran Karena kita Tidak melakukan Pemandian Langsung Anda Mengambil Inisiatif Untuk Mengkrodong Kembali Burung cendet Ini saja Kita terdukan Terlebih dahulu Dan kemudian Kita lakukan Pengkrodongan Dan kembali Ke tahap Yaitu Pemasteran Nah Untuk Surah Kecamania Surah Santara Jadi Banyak sekali Hal Yang mungkin Permasalahan Burung cendet Anda Kenapa Setelah Proses persalinan Burung cendet Anda Tiba-tiba Macet Ataupun Stress Dan tidak Berbunyi Ini karena Pola dalam Perawatan Yang mungkin Anda lakukan Walaupun Anda Saat ini Sedang Melihat Di tutorial-tutorial Tetapi Anda Tidak bisa Melihat Karakter Atau Prilaku Burung cendet Anda Sendiri Maka Anda Di sini Akan Merasa Gagal Dalam Proses Merawat Burung Cendet Yang mungkin Anda saat ini Dirawat Jadi Hati-hati Tidak Sembarang Burung cendet Ini Wajib Anda Lakukan Sesuatu Sesuai Dengan Prilaku Atau Konten-konten Kita Yang sudah Saya buat Jadi Lihat dulu Sebelum Anda Melakukan Terapi Atau Merawat Di Keseharian Pada Burung cendet Anda Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih